Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Marlina Santaliska, NIM saya 2011-06-18-66. Saya kelas D11, semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya mahasiswi STKIP Persadang Kartu Listiwa Sintang. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Pendidikan karakter merupakan usaha dalam mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik dan menenamkan kebiasaan yang baik sehingga peserta didik memiliki kepribadian yang baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Pada kali ini, saya akan mengaitkan pendidikan karakter di kegiatan pembelajaran di kelas 4 SD dengan tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku Pada September 1, Keragaman Suku Bangsa dan Keragaman Bahasa Daerah di Indonesia Pada Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Salah satu contoh gambar keragaman suku di Indonesia Di sini saya akan menjelaskan keragaman suku di Indonesia Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman Salah satunya adalah keragaman suku bangsa Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia Berikut ini ada beberapa pesebaran suku bangsa di Indonesia Yang dapat kamu lihat, baca di tabel-tabel berikut ini Untuk menambah pengetahuanmu Keragaman Bahasa Daerah di Indonesia Keragaman suku bangsa mempengaruhi keragaman budaya Indonesia Salah satunya adalah Bahasa Daerah Bahasa Daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas Sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain Berikut ini merupakan contoh bahasa daerah Yang terdapat di pulau-pulau Indonesia Silakan kamu lihat dan baca untuk menambah pengetahuanmu Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini Yaitu, kita sebagai calon guru atau calon orang tua Harus mengajarkan pendidikan karakter pada peserta didik atau anak kita Tentang akan keberagaman yang ada di Indonesia Selain itu, kita patut mengajarkan akan sikap saling menghargai Akan perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia Kita juga harus mengajarkan peserta didik atau anak kita Untuk saling menghormati toleransi sejak dini Karena dengan adanya pendidikan karakter lah Mereka dapat dibentuk menjadi keperibadian yang baik Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat